Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Semoga video yang aku bakal cek ke kalian semua Bisa bermanfaat dan berguna tentunya ya Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-videonya, oke? Nah, kali ini aku bakal bikin tutorial Yaitu bikin cara jahit bulu mata Sesuai dengan yang kalian request Gimana sih cara jahit bulu mata, Kak? Nah, nanti aku bakal uraikan Bakal praktekin satu persatu detailnya Semoga kalian pada suka See you, bro! Nah, jadi untuk pertama kali Itu kita bikin dulu eyeliner Yang kebawah Jadi ini aku menggunakan eyeliner dari Wardah ya guys Ini Expert Optimum Expert Expert Optimum High Black Liner Dari Wardah Cosmetics Seperti biasa, kita gari dulu Di sini Ini, di sini kebawah Kenapa aku pakai eyeliner dari Wardah ini? Karena dia cepat kering gitu loh Jadi Untuk mempercepat waktu Menjangit bulu matanya Jadi aku pakai eyeliner yang mudah Kering atau cepat kering Selanjutnya aku pakai lem ini Lem bulu mata Ini dari Expert Premium Nah, ini dia lem bulu matanya Yang biasa aku pakai Dari Expert Premium Jadi langsung aja Kita aplikasikan ke Lihat kebawah Ke mata sini Ke bagian atas eyeliner Yang udah kita buat tadi Selanjutnya Aku pakai bulu mata Ini bulu mata Ini dari merek iGlow Nomor G20 Jadi langsung aja kita pasang Gak usah kita kasih lem lagi Langsung kita pasang aja Jangan lupa Ujung-ujungnya Ujung-ujung senar yang lebih ini Kita Sebentar ada lem yang juga kita harus disin dulu Nah, ujung-ujung ini Kita harus potong Supaya tidak Menusuk gitu ya guys Nah, bahasanya Pokoknya gak nyucuk jadinya Ini di ujung-ujungnya Harus kita potong Sisa senarnya Kita potong Oke Kalau udah langsung Kita tempelin aja Untuk layer yang kedua Kita pakai Bulu mata artisan Ini bulu mata dari Artisan Pro Yang nomor 1640 Oke Lanjut kita pasangin Untuk di layer kedua Sama Ujung-ujungnya Kalau dia ada senar yang lebih Itu kita harus potong dulu Supaya Gak nusuk Nanti ke matanya ya Oke Kalau udah Langsung aja Kita tempel Di atas Bulu mata palsu Yang layer pertama tadi Oke Nah, seperti ini Lalu kita Tempel ke atas Gini Sampai dia lentik Sampai dia lentik banget Tempel ke atas gitu Nah, kalian lihat ya Oke Kalau sudah Kita lem Bulu mata aslinya Ke bawah Jadi bulu mata aslinya Kita lem Kita kasih lem Sedikit Untuk menjahit Atau untuk Menempelin Ke bulu mata yang palsu Jadi Dia tidak terlihat Dobel-dobel gitu ya Jadi Nyatu gitu Nah Setelah kita lem Kita tunggu Beberapa saat Sehingga dia Menjadi Setengah kering Ya guys Jadi Kalau bisa Lem bulu mata Setengah kering Baru kita tempelin Bulu mata Supaya dia cepat Nempel Kalau dia masih Posisi basah gitu Dia gak terlalu Nempel banget Susah Oke Setelah itu Baru kita Satukan Dengan Si bulu mata palsunya Lihat ke depan Caranya Oke Lalu kita tempelkan Seperti ini Nah ini aku Menggunakan Sepatula Sepatula yang Biasa kita pakai Untuk mixing foundation Karena dia Bentuknya pipi gini Kalau kalian Punya alat Atau Punya brush Yang Belakangnya Agak lancip Itu juga bisa dipakai Ya Senyamannya kalian aja Atau Pinset juga boleh Jadi ini kita Satukan gini ya guys Tuh Sambil kita Buka Satu-satu Bagian-bagian yang Menyatu atau Menggumpel gitu ya Jadi kita Pisah-pisahin Dengan Menggunakan Sepatula ini Nah jadinya seperti ini Ini adalah teknik Jahit bulu mata Yang Paling sederhana Nah Terus disini Kayak Sisa apa Lem-lemenya gitu Yang warna putih Kita bersihkan Atau kita Kita bersihkan Dengan menggunakan Eyeliner Wardah tadi guys Jadi Supaya dia terlihat Lebih clean Disini Yang warna putih-putih Buka slamnya Kita kasih Eyeliner Spidol Dari Wardah Seperti itulah Cara aku Menjahit Bulu mata Klien Nah untuk Di bagian bawah Bulu mata bawah Maksud aku Itu Ada teknik Tersendiri Nanti aku bakal Jelasin juga Gimana caranya Pasang bulu mata Yang di bagian bawah Nah ini udah jadi Di sana cirinya Udah aku pasang Si bulu matanya Dan teknik Cara jahit Bulu matanya Udah aku jelasin tadi Terus kita lanjut Ke bagian Pemasangan Bulu mata Di bagian bawah Jadi yang pertama kali Adalah kita Maskarain dulu Bagian bawahnya Dengan menggunakan Ini dia Volume Express Ini dari Maybelline New York Jauh loh guys Maybelline Di New York Maybelline Volume Express Terus kita Pasang Di RRS Nah di bagian Bulu mata bawahnya Kita maskarain Terlebih dahulu Oke Kalau sudah Lalu kita ambil Bulu mata bagian bawah Ini aku pakainya dari Chill Realize Ini aku pakai yang Sherry Adir Rustana 4 Nah untuk Kemasangannya Kita terlebih dahulu Potong menjadi Kurang lebih 4 sampai 5 bagian Jadi Kita potong Ke si kecil gitu Jadi ini kan dia Nyatu gini nih Awalnya Nyatu gini Ya Bulu matanya Ini kita potong Menjadi sekitar 4 sampai 5 bagian Oke Kalau misalnya ada Dari kalian yang nanya Kenapa sih kak Bulu mata bawah Mesti dipotong-potong Ya iya Mesti dipotong Karena Kalau gak dipotong Dia kurang Fleksibel gitu loh Karena untuk bagian bawah Itu dia Berbeda dengan Bulu mata yang bagian atas Jadi harus kita potong-potong Supaya dia Mengikuti Lekukan Kulit yang bagian bawah Aduh Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Jangan sampai hilang Karena salah satu hilang aja Kita bakal Susah ya Karena harus Sama Nah Seperti ini Sudah disusun Lalu kita ambil Lem bulu mata Lemnya kita taruh disini secutupnya aja lalu kita ambil pinset kalian aku pake pinsetnya yang pipih gini ya guys yang dia bentuknya kayak gini oke terus kita ambil bulu matanya kita mulai dari bagian yang belakang dulu kita ambil dari bagian yang paling dapap terus kita tampilin di oleng bulu matanya sini oke lalu kita pasangin di bagian bawah nah jadi kita pasangnya di bawah bulu mata asli ya seperti itu lalu kita susun sampai rapi selamat menikmati selamat menikmati nah jadi kurang lebih seperti ini guys cara memasang bulu mata bawah yang biasa aku lakukan untuk memasangkan kepada pengantin aku nah jadi harus disusun serapi mungkin ini dia hasilnya nah kita lakukan cara yang sama untuk di bagian sebelah kiri jadi sama kayak tadi kita potong-potongin dulu bulu matanya dan kita taruh sesuai dengan urutan awalnya ya terus kita ambil lagi seperti ini pokoknya yang sama aja kita awali dari yang paling belakang dulu oke guys jadi ini hasilnya yang udah aku pasangkan lagi jadi yang sebelahnya jadi sesuai dengan tekniknya tadi jahit bulu mata untuk bulu mata yang bagian atas dan untuk teknik pemasangan bulu mata bawah dengan cara memotong satu persatu dan memasangkannya di bagian bulu mata bawah semoga kalian pada suka dibuang yang jeleknya diambil yang baiknya jangan lupa kalau kalian suka di like dan komen serta kalian share ke semua sosial media yang kalian punya nah sampai jumpa lagi selamat menikmati